Selamat mengikuti 95.9 Smart FM Business and Inspiration Selamat pagi Smart Minister Dimanapun Anda berada dan juga selamat pagi Sahabat Sona Network Ini bukan April Mob Tapi betul-betul tanggal 1 April 2019 Wah pagi hari ini betul-betul hari yang baru buat kita semua Walaupun mungkin hanya berganti feel ya Tapi berharap di hari yang baru ini Semangat kita tetap menyala Antusias kita tetap menuju ke arah yang positif Walaupun banyak dari kita yang harus membagi waktu Apakah ini berhubungan waktu kita untuk bekerja Untuk bersantai Atau waktu untuk me-time alias waktu luang Nah pagi hari ini kita masih membahas mengenai Maximizing Time Nggak kerasa udah di bagian yang ketiga Memaksimalkan waktu Bersama dengan Founder and Master Teacher of Tel-Centric Motivation and Leadership Team Alignment Facilitator Sales Training Expert Corporate Culture Consultant And Licensed Practitioner of NLP Sudah hadir Pak Eloy Pagi Pak Eloy Selamat pagi Mas Daril Dan selamat pagi Seluruh pendengar Smart Motivation Dan Smart Listeners Dan sahabat sonora Di seluruh Indonesia Jadi secara sengaja Mas Daril Ini intonasi suara saya ini Saya naikin Kenapa? Kenapa? Karena Seringkali kita lupa Bahwa nada suara kita itu Itu kalau dibuat secara sengaja Intonasinya menggelegar Cetar Itu semangat kita juga jadi ikut-ikutan naik Oh gitu ya? Nah coba aja Smart Listeners Kalau Anda sekarang lagi sedih Lagi loyo Ini kan Monday morning Mungkin masih ada yang merasa Belum siap nih gue Untuk masuk kerja Coba suaranya Itu dibikin lebih semangat aja Dan mungkin gosok-gosok tangan Apalagi kalau Anda sedang tidak mengendara Anda boleh gerakin badan Dadanya dibusungkan sedikit Dan Kenapa? Karena Emotions Is created by motion Oke Jadi emosi-emosi kita itu Itu bisa dipengaruhi Oleh gerakan-gerakan kita Jadi kalau Anda sekarang sedang loyo Udah Minimal kalau Anda lagi driving pun Senyum Senyum aja Senyum Kenapa ketika Anda lagi senyum Itu Otak itu menangkap sesuatu Yang lebih menggairahkan Jadi suara intonasi Apalagi juga gerakan-gerakannya positif Dan Bahasa-bahasa kata-kata yang digunakan Juga positif Jadi I love Monday Bukan I hate Monday But I love Monday Dan ini April April ini kan Akan sangat berkesan ini Mas Daril Betul Ada banyak momentum berharga ya Betul Salah satu momentumnya Besok istriku Merayakan ulang tahun ke-39 Selamat ulang tahun Saya panggilnya apa? Ibu Kim Tante Kim Atau Mbak Kim Cici Kim Karena dulu kan ikut koko Cici Jakarta Jadi kalau di luar sana Dia sering dipanggil Cici Kim Tapi udah kita Bu Kim Karena dia adalah istriku Mami Kim Maksud saya panggil Mami Kim Gak mungkin Saya anaknya dong Buat Bu Kim aja ya Siap Selamat ulang tahun Besok ya? Besok tanggal 2 April Panjang umur Murah rejeki Makin sehat Makin sayang sama keluarga Amin Menjadi ibu yang sangat luar biasa Buat putra putri di rumah Eh putra putra ya Putra putri Putra putri di rumah Menjadi istri yang siaga Menantikan kehadiran Sang suami pulang Belaktifitas Dan sebenarnya Menuntukkan keluarganya Untuk bisa yang terbaik Amin Amin Doanya bagus sekali ya Mas Daryl nih Harusnya nanti Pas lagi bulan puasa Diajak juga nih Untuk memimpin doa Justru kalau di bulan puasa Saya banyak order Nge-MC Acara buka puasa Saya tahu itu Saya tahu itu Karena memang Nanti kalau ada Kalian-kalian yang meminta Untuk ada buka-buka Buka puasa bersama Saya akan bilang Mas Daryl orangnya Iya Buat buka doang ya Karena saya doang makan Oke Baik-baik Kita bahas tema Yang berhubungan dengan waktu ya Gak kerasa udah 4 bulan Tadi kami sempat ngobrol Off air Pak Eloy udah 4 bulan ya Gak kerasa ya Bentar lagi puasa ya Bener Bentar lagi lebaran Aduh kayak memulai hari tuh Gak bener-bener gak dinikmati Bahkan saya tempat ngomong sama Yovan Tempatnya saya Di ruang siar Ruang siar Iya ya Kalau kita menikmati kerjaan tuh Waktu bergulir cepat Bergulir cepat Tapi memang Kalau kita review ke belakang Kok kalau kita gak ikhlas Ngelakuin sesuatu Kayaknya aduh Ngesel banget ya Udah hari gini aja Gue belum mengapa-ngapain gitu Bener-bener Sedikit Nah itu ikhlas tadi itu Belum mengapa-ngapain Apalagi kalau nanti Kita diperhadapkan Menit-menit terakhir Dari hidup ini Mas Daryl Iya secara teosentrik ya Oh iya Giring ke situ Jadi minggu lalu kan Kita udah bicara Mengenai ada dua macam waktu Mas Daryl Ada yang namanya itu Kronos Dan ada yang namanya Kairos Kronos itu waktu Ya kita lihat di jam Sekarang menunjukkan Jam tujuh lewat Sekian menit Kan begitu ya Kemudian tanggal Satu April Tahun 2019 Itu Kronos Itu ada Kronologisnya Tapi yang paling penting Bukan kronologisnya Bukan waktunya Itu yang Jam-jam tadi Tetapi Kualitas Di dalam kita Menggunakan waktu ini Itu namanya adalah Kairos Jadi Kita semua orang Punya waktu Tapi tidak semua orang Menggunakan waktunya Dan berkualitas Kan disayangkan sekali Gitu loh Mas Daryl Iya iya Makanya kebanyakan orang tuh Ngerasa Saya tuh perlu Me time nih Gara-gara stres kerjaan Yes Padahal dia Do nothing gitu loh Di kerjaannya Betul Duduk Keliatin komputer Keliatin kerja matasan Lepas itu Melipir ilang Balik lagi Begitu rotasinya Sampai Oh udah jam 6 sore nih Pulang ah gitu lah Tapi kalau boleh review Saya membiasakan diri Untuk mereview Apa yang saya lakukan Ketika sebelum tidur Dan saya selantiasa mengucapkan Alhamdulillah Terima kasih Allah Udah memberikan saya keberkan hari ini Udah Tidur Tapi jangan lupa berdoa Besok bangunin ya Jam setelah 5 pagi ya Dan itu kebangun Yes Nah disaat itu Saya melihat ada Waktu luang Pak Eloy Yes Dimana saya bisa Sekedar mengingat sedikit Apa yang sudah saya lakukan Yes Artinya salah gue apa ya Hmm Apa yang bener yang gue lakuin ya Bagus banget Ini self talk ya Yes Yes Entah ini salah atau tidak Bagi saya itu adalah Waktu luang Betul Walaupun gak harus saya melakukan Segala satu hal yang saya suka gitu loh Ya Ya Definesi waktu luang Seperti apa sebenarnya Nah ini bagus sekali Mas Daril Dan kita kesana Boleh saya Sampaikan dulu Kepada Smart Listener Sampa Sonora Mengenai Program yang sama ini Di Kompas TV Oh oke Jadi Smart Listener Dan Sampa Sonora Anda juga boleh mengikuti Acara Smart Inspiration Kerjasama antara Radio Smart FM Dengan Kompas TV Kan ini di grup yang sama kan Ya Grup Kompas Gramedia Itu saya hadir disana Setiap hari Kamis pagi Jam Sebenarnya di Sapa Indonesia pagi itu kan Jam 7 sampai jam 9 Ya Tetapi khusus yang saya itu muncul Di antara jam 8 sampai jam 9 Di antara jam itu Dan minggu lalu Saya sudah berbicara mengenai Menemukan tujuan hidup itu penting sekali Tapi hari Kamis yang akan datang ini Itu saya bicara Bicara tentang Politisi Versus Pemimpin Atau negarawan Oke Ini akan mengantar kita Khususnya kepada juga teman-teman Millennials Untuk nanti memilih Pilihan yang benar Dan tepat Di tanggal 17 April yang akan datang Karena gak boleh golput mas Betul Betul Ya dong Kita diberikan kesempatan Sekali 5 tahun betul Yes Dan ya mumpung lagi ada kesempatannya Mau milih siapa aja terserah Tapi pastikan Anda memilih Karena itu hak Warga negara Iya dong Berapa banyak orang di luar sana Yang ingin mendapatkan hak itu Gak dapet Iya Atau Kalau masih umur 10 tahun Pingin pun juga gak dikasih Jadi mumpung Ada kesempatannya Ayo untuk Indonesia lebih baik Betul Mari kita menggunakan hak kita masing-masing Dan ikutin di Kompas TV Supaya Anda punya referensi lah Intinya Berbicara mengenai Kepemimpinan Berbicara tentang transformasi Bicara mengenai perubahan Dan lihat track recordnya Jadi nanti Ikutin di sana Di hari Kamis yang akan datang ini Jam 8 sampai jam 9 pagi Di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Baiklah Sebelum kita masuk ke poin inti kita Tentang waktu luang Saya teringat dari statement Pak Eloy Minggu lalu Sebelum closing Pak Eloy mengatakan Seperti apa kualitas hidup kita saat ini Adalah hasil Dari bagaimana kita Menggunakan waktu Di masa lalu Betul Mas Dario Dan itu akan seperti apa Kualitas hidup Anda besok Atau tahun depan Misalnya Tergantung pada bagaimana Anda Menggunakan waktu Anda hari ini Yes Mas Dario Jadi ini mumpung masih pagi Masih semangat Tuhan masih kita kasih Nafas Udara yang segar Ilmu yang bermanfaat Yang akan kita dengar Manfaatkan pagi hari ini ya Yes Nah khususnya kita bicara Waktu luang Ya Nah kita hitung-hitungan nih Ya Mas Dario Semaril Dan sahabat sonora Salah satu waktu terpenting Dalam hidup Yang jarang dipikirkan Oleh orang Termasuk saya juga Sampai akhirnya betul-betul Saya belajar mengenai waktu Namanya waktu luang Nah kita coba lihat nih Ada 168 jam dalam seminggu Yaitu apa 24 jam x 7 hari Sama dengan 168 jam Rata-rata orang bekerja Mas Dario berapa lama 8 jam dalam sehari Ya Kalau dia kerja 5 hari Dalam seminggu Berarti 40 jam Dalam seminggu Tidur 8 jam per hari X 7 hari Berarti 56 jam seminggu tuh Dan berpakaian Makan Doa Berangkat kerja 4 jam per hari 7 Karena 4 jam per hari X 7 hari dalam seminggu Bisa 28 jam seminggu tuh Nah Tugas-tugas ini Memakan waktu Kira-kira 124 jam Dalam seminggu Sehingga kita ada sisa 48 jam seminggu Sebagai yang disebut Waktu luang Jadi 168 jam Dikurang 124 jam Kita ada 44 jam dalam seminggu Disebut sebagai waktu luang Oke Tangan sebentar ya Nah gimana kira-kira Hubungan antara Teocentric Dengan waktu luang Dalam tema Maximizing Time Ini masih belum ketemu nih Gambarannya Pak Elay Nah pehubungannya ya Waktu sama teocentric Atau dari pandangan teocentric Kita siung nanti di sesi berikutnya Siap Anda jangan kemana-mana Tetap bersama kami Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluhu Smart Motivation Ya terima kasih Smart Inster Dan juga Sahabat Sonoran Network Di seluruh Indonesia Kita masih lanjutkan Perbincangan bersama Dengan Pak Eloy Zaluhu Tentang Maximizing Time Ini sudah Bagian yang ketiga ya Jadi pagi hari ini Kita akan khusus membahas tentang Memaksimalkan Penggunaan Waktu luang Tadi Emang sih ya Chris Dayanti aja Ngitung-ngitung waktu ya Menghitung hari Paya loyipun Ngitung hari gitu loh Satu minggu Ada 168 jam Yes 24 jam Kali 7 hari Nah ada tugas-tugas Yang harus dikerjakan Tapi hitung-hitungan Singkatnya adalah Kita punya 44 jam Seminggu Sebagai waktu luang Nah pertanyaannya Gimana sih Kita bisa menggunakan Waktu luang ini Semaksimal mungkin Yes Karena di waktu luang ini Banyak loh yang bisa masuk Pak Eloy Hal negatif bisa Hal positif bisa Kesadaran untuk berubah pun Inspirasinya bisa dapatkan Di waktu luang Motivasi diri Nemuinnya juga bisa Di waktu luang Banget Gimana Pak Eloy Jadi smart listeners Dan sahabat sonora Sayangnya Rata-rata orang tuh Menghabiskan Sebagian besar waktunya Untuk hal-hal Yang tidak terlalu Bermanfaat Yang tidak membuat Hidupnya semakin Berkualitas Betul Tadi itu Jadi Kalau kita melihat Orang-orang yang hebat Di industri apapun Dalam profesi apapun Itu salah satu Yang membedakannya Dengan orang rata-rata Yang biasa-biasa aja Di dalam dia Menggunakan waktu luangnya Jadi smart listeners Dan sahabat sonora Kalau kita lihat atlet Itu justru Kehebatan seorang atlet Tidak hanya Dari latihan Bersama dengan timnya dia Justru latihan Di waktu luang Dia juga lakukan Minimal Bahkan dia berimajinasi Dia menonton Dia membaca Dia memikirkan Dia berlatih Di waktu luang Yang 44 jam tadi Kalau dibagi 7 Itu kira-kira 4 jam Dalam sehari Nah Karena itu Kita mesti menyadari Bahwa Apa yang Anda Dan saya Lakukan Dengan waktu luang Anda Dapat membuat Segala perbedaan Antara kesuksesan Atau kegagalan kita Dalam karir Atau dalam hidup Anda dan saya Bisa menggunakan Waktu itu Untuk aktivitas-aktivitas Yang menyenangkan Yang berkualitas Anda juga bisa Menginvestasikan Waktu itu Untuk masa depan Anda Nah kita sekarang lihat 4 jam per hari nih Mas Daril Jadi kalau kehidupan Pekerjaan kita normal Anda dan saya Punya waktu bebas Waktu luang 4 jam per hari Dan mungkin 16 jam kosong Di akhir pekan Bisa juga Karena kan di Sabtu minggu Kan kita tidak bekerja Yang 8 jam itu kan Sehingga kita punya Waktu lebih banyak Di akhir minggu Nah bagaimana Small listeners Anda menghabiskan Waktu luang ini Terutama Menentukan masa depan Anda Dan banyak dari Apa yang Anda raih Dalam waktu Berbulan-bulan Dan bertahun-tahun Kedepan ditentukan Oleh penggunaan Waktu ini Nah Small listeners Tolong dengarkan Baik-baik ya Ketika Anda Terus-menerus Menginvestasikan Dalam waktu luang Anda Dengan mempelajari Buku Gagasan yang baru Yang bagus Mengembangkan Keahlian baru Melalui beberapa Proses yang Sepertinya Mungkin misterius Tapi pengetahuan Dan keahlian tambahan ini Menyatu dengan Basis keahlian Anda Yang sudah ada Sehingga memungkinkan Anda Untuk melipatgandakan Hasil Anda Dan akhirnya Memperoleh Pendapatan Jauh lebih besar Daripada orang lain Pada umumnya Nah itu yang kita bahas Sekarang jadi Mas Daril Ini apa sih Bicara mengenai Maximizing time Apa hubungannya Dengan pekerjaan saya Ini hubungannya adalah Melipatgandakan Produktivitas kerja Anda Atau doubling Your productivity Loh Apa hubungannya Karena productivity Kalau naik Profitabilitasnya Juga naik Di tengah-tengah Yang katanya Sekarang ekonomi Itu di Mana-mana Itu semakin Menantang Kompetisi Semakin menggila Nah Bagaimana dong kita Selain daripada Kreativitas Bagaimana kita Merangkul perkembangan Teknologi Digitalisasi Ya kita sendiri Mesti menggunakan Waktu luang ini Dengan baik Nah mari kita bicara Tentang Hukum Pareto Nah Hukum Pareto Semalisno Dan Sabah Sonora Berbicara mengenai Aturan 80-20 Apa sih inti Daripada Hukum 80-20 Atau hukum Pareto ini Bahwa 20% Dari apa yang Anda kerjakan Dengan sebaik-baiknya Itu mendatangkan Hasil 80% Dalam hidup Anda Jadi 20% orang Bekerja di bidang Apapun Misalnya Memperoleh 80% Uang yang dibayarkan Di bidang tersebut Contoh Pengacara Dalam industri Atau Kalau bicara Mengenai Kedokteran Artis Pengusaha Karyawan Dalam industri Dan bidang Apa saja Nah Artinya apa ini Anda pasti Pernah mendengar Pernyataan Bahwa Dengan kita Menghitung Menghitung Bayangkan 100 Orang Karyawan Dalam suatu Perusahaan Yang memiliki Total pembayaran gaji Per bulan Sebesar 1 miliar Saya kasih contoh Jadi Let's say Ada satu perusahaan Punya 100 orang Karyawan Dan Dari 100 orang Karyawan itu Kan Gajinya kan beda-beda Mas Daril Ada yang UMR UMP Ada yang 5 juta Ada yang 10 juta Ada yang 20 juta Kan beda-beda Nah Tapi Dari hukum Pareto Mengatakan Begini 20% Terbaik Dari para Pekerja itu Ya Artinya 20 orang Dari 100 orang Karyawan Menerima 80% Dari total Jumlah Yang dibayarkan Oleh perusahaan Jadi 800 juta Itu diberikan Kepada 20 Orang Karyawan Terbaik Kalau kita Pikir-pikir It's not fair Ini tidak Adil Berarti Yang 20% 200 juta Itu diperdebutkan oleh Apa 80% Karyawan Sekali lagi Kalau kita mendengarnya Rasanya kok Tidak masuk akal Dan tidak Adil Jika Anda Melanjutkan Perhitungan ini Anda mendapati Bahwa Rata-rata Pendapatan Dari 20 orang Terbaik tadi Itu adalah 40 juta Rupiah Per orang Kan 40 juta Dikali 20 orang Terbaik Sama dengan 800 juta Rata-rata Pendapatan Dari 80 orang Karyawan yang Baik Itu Dibagi Ya tau Dari 200 juta Berarti 2 juta 500 Per Orang Tentu Tentu Dari 80 orang Itu pun Nanti variatif lagi Kan Besar Tidaknya Tapi itu diperdebutkan Dari 200 juta Dan tadi Yang 20% Terbaik Itu Kalau dilihat lagi Dari 20 orang itu Ada lagi 20% Terbaiknya Itu 4 orang Jadi 20% Dari 20 Karyawan terbaik Itu 4 orang Yang Sebenarnya Pendapatannya Itu bahkan Di atas 50 juta Nah pertanyaan kita Begini loh Smart listeners Yang sedang saya sampaikan Adalah Kok bisa sih Kerjanya sama-sama 8 jam dalam sehari Kok ada yang mendapatkan Gajinya 50 juta Ada yang mendapatkan Gajinya UMR UMP itu loh Atau 5 juta Ke bawah Kok bisa Tidak adil dong Betul Ada banyak Faktor Yang menyebabkan Perbedaan ini Tetapi Pagi ini Kita khusus melihat Tentang Waktu luang Maximizing time Orang-orang Yang mendapatkan Gaji tertinggi tadi Itu Lihat Bagaimana 10 tahun terakhir 20 tahun terakhir Dia menggunakan Waktu luangnya Yang Ada 4 jam Dalam sehari Itu dia Bukan habiskan Untuk Media sosial Yang tidak bermanfaat Tidak digunakan Untuk ngegosip Tidak digunakan Untuk Cuman sekedar Nongkrong-nongkrong Di warung No Mereka menggunakan Waktu luang ini Dengan maksimal Sesuai dengan apa Sesuai dengan Mimpi Visi Cita-cita Karir yang sedang Dia bangun Nah makanya Nanti kalau kita lihat Dari mana dong Memulainya Anda mesti Jelas dulu dong Anda mau menjadi apa Dalam hidup ini Kalau Mas Daril Sebagai seorang host Katakanlah Kalau dilakukan survey Host terbaik Di seluruh radio Di Indonesia ini Mungkin Mas Daril mengatakan 3 tahun dari sekarang Aku yakinkan Sudah menjadi 10 terbaik Di Indonesia Jadi sehingga Waktu luang tadi Digunakan Harus ada hubungannya Dengan menjadi host terbaik Yang 10 Terbaik di Indonesia itu Apakah itu akan tercapai Atau tidak Itu nomor 2 Yang paling penting Waktu luang tadi Ini Tidak tersiasiakan Untuk hal-hal Yang tidak bermanfaat Kenapa? Karena sudah ada Tujuan Target yang sedang dikejar Dan kalau itu Tidak dibuat Eh Ternyata Kita gak sadar Uh Sudah 1 April tuh Sudah Juni tuh Sudah puasa tuh Sudah akhir tahun tuh Kenapa? Karena Kita tidak Membuat Sasaran Dan target Yang jelas Dalam karir kita Oke baik Tahan sebentar Velo ya Panasnya cepat nih Kayaknya naik ke temperatur Lagi panas Panasnya ini loh Waduh Kita harus berhenti Sebelum kenyang Dan berhenti sebelum emosi Setuju Emosi positif Kita break dulu Saya juga pengen tau nih Kira-kira kalau bicara Masalah dari mana memulainya Ini yang harus jadi Penekanan inti kita Pada kesempatan hari ini Betul Banyak orang yang sukses Betul Kata Velo tadi Waktunya sama Kok gajinya lebih besar Hoki gak juga Iya dong Nganil dong Hoki pasti ada Faktor waktu pasti ada Ya oke lah Tapi kita harus lihat deh Apa sih yang dilakukan 10 tahun yang lalu Itu dia mas Dan apa yang anda lakukan sekarang Menentukan masa depan anda loh 10 tahun ke depan Kembali di quote pertama tadi ya Baik Anda jangan kemana-mana Kami break sesaat Kembali anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluhu Smart Motivation Baik Terima kasih anda masih bersama kami Dalam program Smart Motivation Bersama dengan Pak Eloy Zaluhu Kita masih membahas mengenai Maximizing Time Tapi memang fokus kita di hari ini Di satu jam ini adalah Tentang Waktu Luang Kenapa ya Kok ada orang yang sukses Jam kerjanya biasa Sama Ada yang tiba-tiba Datang orang baru Di sebuah kantor Yes Gajinya fantastis Kita boleh melihatnya Sebagai sebuah keberhasilan Yes Tapi kita perlu juga melihat Bagaimana proses yang dijalani Pak Eloy ya Betul Kok bisa ya Apa sih yang dilakukan gitu loh Iya Loh kapasitas otak manusia sama Yes Makanannya pun sama Iya Minumnya sama Cuman how to-nya yang beda Oke How to manage timenya Yes Dan kebanyakan itu dilakukan Di waktu luang Karena saya yakin Orang yang profesional di bidangnya Ketika dia bekerja Gak akan pernah mencampur adukan Dengan waktu luang Ya kerja ya kerja gitu loh Jam istirahat istirahat Punya waktu luang 4 jam sehari tadi ya Yes Ya itu berdua dimaksimalkan Oke Ini ada satu pertanyaannya Pak Eloy Terkait dengan waktu luang Pak Eloy Oke Ini dari Pak Ansari Di Kalimantan Kalau Pak Ansari bilang begini Selamat pagi Pak Eloy Gak pernah berhenti mendengarkan Smart Motivation Selalu dinanti setiap hari Yes Khususnya di hari Senin Agar punya motivasi Menjalani hari Sampai dengan hari Jumat Wow Simple saja yang saya tanyakan adalah Bagaimana caranya Waktu luang itu Betul-betul bermanfaat Yang ada dalam pikiran saya adalah Kalau kita harus fokus Mengerjakan Atau melakukan sesuatu Untuk mendukung pekerjaan Apakah itu bukan Namanya waktu luang At least kan kita masih mikir tuh Bagaimana kita perlu Melakukan sesuatu Untuk pekerjaan Nah definisi waktu luang itu Seperti apa sejati ya Pak Eloy Very good Smart listeners dan sahabat sonora Saya mau sampaikan dulu ya Bahwa Maksud di dalam kita Menggunakan waktu luang Yang 4 jam dalam sehari tadi Bukan berarti Harus diisi dengan bekerja Belajar Berpikir Tidak Bisa juga digunakan dengan Doa Bermeditasi Mindfulnessnya Dibangun Karena ada orang-orang justru Yang potensi terbaiknya Itu bisa keluar Karena dia menggunakan Waktu luang tadi Dengan cara Me time Bisa saja Karena You know yourself lah Kenali diri anda masing-masing Dan sesuai dengan profesi Industri yang anda gelutin Itu yang Yang dibutuhkan Untuk anda isi Di waktu-waktu luang ini apa Jadi sekali lagi Tidak berarti Oh kerja lembur Multitasking Ayo kita terus berpikir No Bisa jadi bagi seorang sales 4 jam itu digunakan justru untuk apa Memang Bertemu dengan Orang-orang di komunitas tertentu Untuk dia membangun yang namanya Relationship Di dalam buku yang saya tulis Sales Warrior Itu saya mengatakan Bahwa Salah satu kunci keberhasilan orang sales Di berbagai industri yang saya tahu Adalah relationship Based Selling Jadi bagaimana dia membangun hubungan baik Dengan orang-orang yang memang sesuai dengan target pasarnya Tentu ada value based selling Bagaimana dia memberikan service Bagaimana memberikan dia solusi Tetapi relationship penting sekali Jadi ini sangat tergantung Masing-masing orang berbeda Cara dia menggunakan 4 jam tadi Jadi pada Pak Ansari Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Maka justru tadi saya menyampaikan Gini saya ada beberapa langkah Jadi bagaimana kalau saya memulai dari beberapa langkah ini Yang pertama saya sebutnya adalah Tentang pilihan Salah satu yang paling utama Adalah pilihan Karena saya bertemu dengan orang-orang di berbagai Kelas-kelas training yang kami lakukan di berbagai pelahan Indonesia ini Saya menemukan bahwa tidak banyak loh Mas Darili Yang sudah mengambil tanggung jawab Memilih mengambil tanggung jawab 100% atas karir, profesi, bisnis, keluarga, atau hidupnya Jadi saya menyampaikan begini smart listeners Ambil tanggung jawab 103% Nah bukan 100% 100 atau 100,3% Atas karir, bisnis, hidup Anda Tidak ada orang lain yang bangun pagi Hingga larut malam Kerjanya adalah mikirin pengembangan karir, bisnis, keluarga, kesehatan Anda kan I don't Saya tidak bangun pagi untuk memikirkan Anda Dan Anda tidak bangun pagi untuk memikirkan saya Mungkin waktu kita masih kecil Betul Ayah, ibu memikirkan kita Tapi kalau kita sudah memasuki usia dewasa Itu kan Jadi langkah pertamanya adalah Dimana kita mengambil Untuk bergabung dengan 20% terbaik tadi Maka mari kita pilih Untuk mengambil tanggung jawab 100% Dan katakan kepada diri sendiri Karirku Sekolahku bagi yang masih sekolah Bisnisku, bahkan hidupku Tanggung jawabku 100% Bukan tanggung jawab orang lain Bukan tanggung jawab Atasan Betul, keluarga dan atasan mendukung Mungkin dengan dana dan dengan doa Tapi kita sendirilah yang Memerankan Menjadi pemeran utamanya So Katakan, if I can't make it It's up to me Jika saya berhasil mengukir jejak Berkarya dengan baik Bergabung dengan Kelompok 20% dalam industri saya Itu karena saya yang berjuang Tentu Sebagai Teosendri Motivator Tuhan Yang Maha Esa Pastilah menjadi Alpha Omeganya Awal akhirnya Beli yang tentukan Apakah Beli yang menentukan Apakah saya bisa menarik Nafas berikutnya Betul Tetapi Untuk bergabung dengan 20% terbaik tadi Itu tanggung jawab kita Itu pekerjaan kita Dan nanti Itu ada hubungannya dengan Menentukan sebetulnya Kita ini Mau apa sih Kita ini Mau kemana sih Sehingga Itu nanti ada hubungannya Dengan yang saya sebut Sebagai One thing Jadi kalau dilihat Tadi yang pertama adalah Pilih Nah yang kedua juga Ingat bahwa setiap orang Di kelompok 20% Terbaik Memulai karirnya 20% terbawah Mas Daril Sebagian besar orang Yang sukses saat ini Dulunya Pernah gagal Ya mungkin Anak-anak konglomerat Ya tidak harus melewatinya Tapi itu pun kan Di tengah perkembangan Bisnis Teknologi saat ini Ya juga harus Bermanuver Berinovasi Jadi Titik balik Paling penting Dalam kehidupan Orang-orang terbaik Justru ketika Mereka sedang Memutuskan Untuk menjadi Salah satu Orang terbaik Di bidang Di industri tersebut Jadi bulatkan tekat Anda Hari ini Untuk menjadi Anggota Dari 20% Terbaik Di bidang Anda Jika Anda Sudah termasuk Kedalam kelompok 20% terbaik Guess what Tebak apa yang terjadi Anda dan saya Putuskan Untuk masuk Kedalam kelompok 4% Terbaik Jadi dari 100 karyawan Di perusahaan Anda Anda menjadi Top 4 Menjadi Empat orang Terbaik Di industri Atau di perusahaan tersebut Nah tentu Itu Ada hubungannya Dengan Langkah yang ketiga Jadi langkah yang pertama tadi Pilih dulu dong My life is my responsibility Yang kedua Bukan hanya My life is my responsibility Anda juga memilih Aku mau Menjadi 20% terbaik Bahkan sampai 4% terbaik Tetapi yang ketiga Ini yang sering kita lupakan Mas Daril Yaitu apa One thing One thing itu adalah One itu satu Thing itu hal Jadi menetapkan Sasaran yang jelas Bagi diri Anda sendiri Dan saya Dan kalau saya bertanya Di 2019 What is your one thing Apa sih yang menjadi Sasaran Menjadi target Menjadi fokus Anda Dalam hidup Oleh karena Tadi saya udah bilang Ada 4 jam Dalam sehari Yang kita sebut Sebagai waktu luang 4 jam itu digunakan Berhubungan dengan You're one thing Berhubungan dengan Sasaran Fokus utama Anda Dalam karir Dan dalam hidup Karena Mas Daril Kita tidak bisa Menjadi jagoan Di semua bidang Saya gak bisa Menjadi Seorang Trainer terbaik Yang mengembangkan Let's say Teocentric motivation And leadership Tapi sekaligus Menjadi politisi Ulung Gak bisa Mesti memilih Jadi Kalau ditanya Kepada Anda What is your one thing Itu apa Anda tidak bisa Membidik Sasaran yang tidak Anda lihat Anda tidak bisa Meraih suatu tujuan Jika Anda tidak tahu Apa tujuannya Jadi Apapun bidang Yang Anda geluti saat ini Cari tahulah Berapa besar Pendapatan Kelompok 20 orang Terbaik Di bidang itu Lalu tetapkan Tingkat pendapatan Mereka Sebagai tujuan Awal Anda dulu Nah Inilah kabar baiknya Semalisner Dan sahabat sonora Begitu Anda Memutuskan Untuk masuk Kelompok 20% Terbaik Di bidang Anda Tidak ada Yang bisa Menghentikanmu Selama Anda Tidak berhenti Kecuali Tuhan Punya rencana Yang lain Yang lebih indah Untuk Anda Tapi tekat Anda Sendiri Harus lebih kuat Dibandingkan Pengaruh lain Apapun yang terjadi Di luar sana Jadi Mas Daril Kesimpulan Salah satunya adalah Buat keputusan sekarang Yang keputusan apa? Yang pertama Hidupku tanggung jawabku Karirku tanggung jawabku Yang kedua Putuskan Saya mau menjadi Anggota dari 20% Terbaik Di industri saya Atau di kantor saya Dan Yang ketiga tadi adalah Wantingnya dong Tentukan Anda pusat Fokusnya Pekerjaannya Fokusnya Dalam Tahun 2019 Ini Apa saja Nah itu diisi Di dalam Empat jam Waktu luang Anda Diisi Untuk membuat Anda Menjadi 20% terbaik Tadi Oke jadi Begitu Anda masuk Dan memutuskan Untuk ke 20% Terbaik Di bidang Anda Lakukan itu Percaya aja Tidak ada apapun Dan tidak seorang pun Dapat menghentikan Anda Kecuali maha kuasa Punya rencana lain Yang jauh lebih baik Dan lebih indah Untuk hidup Anda Kalimat itu sendiri Hanya teosentrik motivator Yang bicara Karena kalau motivator lain Memang tidak Tidak memunculkan kalimat itu Mas Daril Kenapa? Karena mereka mengatakan Kalau kita mengatakan Kecuali Tuhan Punya rencana indah Yang lebih baik Itu nanti menjadi Alasan Kambing hitam lagi dong Ketika saya Tidak mencapai target Saya bilang Ya memang sudah takdirnya Nah ini butuh Kedewasaan sendiri juga Untuk menerjemahkan kalimat tadi Baik-baik Satu sesi terakhir Akan segera kami lanjutkan Nanti Sesaat lagi Tetap bersama kami Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zalutu Smart Motivation Baik Obrolan pagi hari ini Akan segera berakhir Hampir sekitar Sekitar 8 menit ke depan Atau 9 menit ke depan lagi Tapi pastikan Anda jangan ganti channel Anda Karena ini ada satu pertanyaan yang krusial Yang menurut saya Pertanyaan bagus pagi hari ini Datang dari Dirman Kalau Pak Dirman bilang begini Selamat pagi Pak Eloy Dan juga Mas Daril Yes Dari apa yang dijawabkan oleh Pak Eloy tadi Memang sudah jelas ya Bahwa hidup itu memang Sesuai dengan aturan Yang sudah ditetapkan Oleh Yang Maha Kuasa Tapi di lepas dari itu Kita juga harus bisa mencoba Menjalannya Lewat Bermacam-macam Proses dan jalan Bahkan kadang-kadang banyak orang yang nyerah Menghadapi kehidupan ini Dan akhirnya Mengakhiri hidupnya Ekstrim memang terdengarnya Yang ingin saya tanyakan adalah Dari apa yang diberikan sama Tuhan Sebagai sebuah potensi Untuk bisa menuju ke sukses Tadi Pak Eloy Ini agak panjang nih Pak Eloy ya Tadi Pak Eloy mengatakan Kita harus tahu juga Apa tujuan hidup kita sendiri Yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana kita bisa memahami Tujuan hidup kita Menggeletih suatu bidang misalnya Di era disrupsi Yang selantiasa berubah ini Pak Eloy Wow Ini membutuhkan Kira-kira trendingnya itu ya Trending teocentric motivation itu yang membahas ini sih Yang itu butuh waktu kira-kira 2 hari ya Tapi orang pinter tidak butuh 2 hari Cukup 8 menit Gitu Mas Garir Nah Pak Kalau bicara mengenai tujuan hidup Kan saya sudah bicarakan di waktu-waktu yang lalu Dan nanti kita bisa bicarakan lagi Di waktu-waktu yang akan datang Tetapi berhubungan dengan Tema kita hari ini Maximizing time Memaksimalkan waktu Dan khususnya Menggunakan waktu luang Yang kira-kira 4 jam dalam sehari itu Nah itu yang kita mau selesaikan Di sesi terakhir ini Nah saya teringat Teringat Mas Dariel Itu Brian Tracy Itu seorang penulis Pembicara yang sangat hebat Mengatakan begini Saya belum pernah bertemu seseorang Dimanapun di dunia Ya Dan beliau ini keliling di berbagai negara Yang gagal masuk Ke kolompok 20% terbaik Setelah mereka membuat Keputusan berani Guna melakukan apapun yang diperlukan Untuk mencapai keputusan itu Jadi bagi Brian Tracy Buat keputusan Ya Dia juga melanjutkan begini Dan saya tidak pernah bertemu Seseorang yang masuk ke dalam Kelompok 20% terbaik Di industri apapun Sebelum mereka membuat Keputusan itu Dan membuktikannya Dengan bekerja keras Selama bertahun-tahun Jadi Smart listener dan sahabat sonora Kita bicara mengenai maximizing time Kita bicara mengenai gunakan Waktu luang dengan baik Ujungnya Supaya kita bisa masuk Masuk dimana Kelompok 20% terbaik Di industri kita Loh kenapa Itu hubungannya Dengan yang minggu lalu itu loh Menangkap kairos itu loh Memberikan kualitas terbaik Di waktu yang diberikan Sang pencipta kepada kita Masing-masing Moto dari orang hebat Saya akan sampai Saya bisa Harus bisa Dan pasti bisa Itu artinya apa Itu pilihan Persoalan dalam masyarakat kita Mas Daril Bukanlah Jurang pendapatannya itu loh Melainkan jurang keahliannya Dan kalau kita bicara mengenai keahlian Ternyata Mas Daril Itu ada rumusannya Nah jadi orang-orang yang digaji paling tinggi Tentu dong memiliki keahlian-keahlian Yang memang sangat dibutuhkan Atau high demand Para pekerja yang berpendapatan paling rendah Ya memang tidak memiliki keahlian tersebut Walaupun Eh semua listeners Aku tahu isi hatimu Karena memang di beberapa kantor Itu ternyata ada orang yang nyampe di Posisi tertentu Di Bayar dengan bayaran yang tinggi Padahal sebetulnya keahliannya Di bawah kita Kenapa? Ya itu Jilat atas Tendang bawah Jilat atas Aku tahu Itu memang ada Udah kita Kita-kita gak usah mikirin mereka Ya udahlah Kita serahkan saja sebagai umat beragama Apapun agama kita Udah lah Lakukan yang terbaik Tuhan yang memberikan Rejeki kita tepat pada waktunya Ya Ya jadi Karena itu Ayo saya mau bahas Bicara sedikit mengenai Competence Learning Matrix Saya mau membahas ini di kemudian hari Di minggu-minggu akan datang dengan lebih Lebih dalam Tetapi saya mau memperkenalkan dulu Mas Daryl Ya Jadi smart listeners Itu ya Ada empat tahapan di dalam kita belajar Supaya bisa menjadi 20% terbaik tadi Oke Yang pertama namanya adalah Conscious Unconscious Incompetence Unconscious itu artinya tidak sadar Incompetence itu artinya tidak mampu Jadi di awalnya Saya tidak sadar Bahwa saya tidak mampu Oke Sadar bahwa saya gak mampu Betul Oke Contoh Ada orang Seorang wanita Gak bisa masak Dan Sampai dia menikah Dengan Laki-laki Suaminya Yang doyan makan Dia baru sadar Saya mesti masak Kalau enggak Makan di luar terus nih Suaminya saya nih Bukan hanya Pemborosannya Tapi Nanti dia makan dengan siapanya itu loh Perempuan Jadi akhirnya Dia masuk ke tahap berikutnya Itu apa Conscious Incompetence Sadar bahwa Aku Nggak bisa masak Jadi kalau yang tadi Aku si wanita ini Nggak sadar bahwa dia Nggak bisa masak Kenapa Tidak ada tuntutan apa-apa kok Oke Tapi ketika ada tuntutan Suami suka makan Dan Dia akhirnya sadar Aku Nggak bisa masak nih Maka dia naik ke level berikutnya Conscious Competence Karena dia mulai belajar Karena dia mulai belajar Maka sekarang dia bisa masak Tapi waktu dia masak Sebentar-sebentar Lihat resep makanan Masakan Lihat resep Lihat resep Ini namanya Conscious Competence Now Tapi dengan dia berlatih Terus berlatih Terus berlatih Mas Itu nanti ya Garam itu Nggak usah lagi Ditakar-takar Udah langsung aja masuk Yang namanya Bumbu-bumbu Langsung aja Sudah tidak lagi Membutuhkan yang namanya Resep masakan Nah Yang kita bilang Masuk di 20% pertama Terbaik Itu namanya Skill stage Nomor 4 Tetapi kita Nggak mungkin sampai nomor 4 Mas Kalau kita itu menyerah Di Nomor 3 Nah tahapan nomor 3 Tadi itu apa Sadar Bahwa saya bisa Sama seperti Waktu kita belajar Nyetir Itu ya mas Lihat Spion Kiri Kanan Itu masukin gigi Itu keringet dingin itu Diklak sontar Di belakang Itu jantung Kayaknya mau berhenti Jadi di dalam Proses belajar Menjadi yang terbaik Di industri masing-masing Mesti melewatin Tahapan yang ketiga Dan tidak banyak orang Bertahan di tahapan yang ketiga Yang mana kita akan Bahas itu lebih detail Di minggu-minggu akan datang Supaya betul-betul Kita menjadi Star employee Itu loh Menjadi karyawan terbaik 20% terbaik Dan bayangkan Mas Dario Kalau kita punya karyawan Berlomba-lomba Untuk menjadi 20% terbaik Disrupsi boleh terjadi Perusahaan Anda Tidak akan mungkin Digilas oleh Persaingan Dan disrupsi ini Jadi harusnya Semua perusahaan Itu memberikan Kesempatan kepada Karyawan-karyawannya Untuk ngapain Ya untuk belajar Hal-hal seperti ini dong Dan bagi Tentu saja Banyak sahabat kita Di luar sana Mas Darin Yang mau menjadi Seorang Certified Teocentric Motivator Itulah yang saya ajarkan Oke Karena itu Bagi Anda yang mau menjadi Certified Teocentric Motivator Hubungin dong 0813 857 85704 Karena kita akan memberikan Sertifikasi nanti Di bulan Juni Tanggal 19 Sampai 22 Juni 2019 Supaya Anda bisa Mengajarkan Semua pembelajaran Teocentric Motivation Di seluruh Indonesia Raya Seperti itu Mas Darin Wow keren banget ya Jadi kesempatan Anda Untuk sadar bahwa Makhluk ciptaan Tuhan itu Tidak ada yang tidak sempurna Yes Semuanya sempurna Mulai dari diberikannya Akal, fikiran Yes Mulai dari diberikannya Anggota tubuh Walaupun mungkin ada beberapa Yang merasa tidak sempurna ya Yes Tapi dibalik Apa yang Anda rasa tidak sempurna Itu adalah Sebuah kesempurnaan Anda Yes Tinggal bagaimana Anda Bisa memanfaatkan itu Dan memaksimalkan Apa yang sudah diberikan itu Untuk bisa berubah Ini analoginya Dengan waktu luang tadi Keren Kalau misalnya Sama-sama Umur sama Yes Tinggi badan sama Berat badan sama Kok dia di kantor Gajinya lebih tinggi ya Yes Proses yang harus dipelajari ya Jangan hanya melihat Seorang sosok Eloy Zaluhu ini Yes Sebagai seorang motivator Yang sukses Tapi apa yang dilakukan Bagaimana ketika Pak Eloy Memikirkan Saya itu ke depan Menjadi apa gitu Yes Balik lagi ke saat Tadi awal Pilihan Betul Mas Daril Bisa aja milih Menjadi yang biasa-biasa aja Yes Oh itu pilihan kok Itu pilihan Menjadi biasa-biasa aja Itu pilihan Jadi Anda tidak memilih Itu pilihan Betul Jadi mumpung kita diberikan Pilihan oleh yang maha kuasa Mari kita rebut kairosnya Kita gunakan waktu ini Dengan sebaik-baiknya Jadi ayo sekarang Kan lagi perjalanan ke kantor nih Ayo senyum Senyum-senyum Berikan kualitas terbaik Dan Kalaupun kita dipanggil Sang pencipta Kapanpun Beliau menemukan kita Sedang melakukan Yang terbaik Terutama juga Di dalam menggunakan Waktu luang yang ada Setiap harinya Baik Rampung sudah Waktu kita pagi hari ini Yes Seperti apa kualitas hidup Anda Saat ini adalah hasil Dari bagaimana Anda Menggunakan waktu di masa lalu Dan akan seperti apa Kualitas hidup Anda Besok dan tahun depan Tergantung pada bagaimana Anda Menggunakan waktu Anda Hari ini Sempurna Salam buat Ibu Kim Yes Jadi besok saya makan siang Satu kantor gratis ya Yes Asik Luar biasa Saya Darul Adam Saya Lo Zaluhu katakan Yes I can Keep the smile Be the TEDxers Telah Anda ikuti Smart Motivation Bersama Eloy Zaluhu The one and only Theocentric motivator Sales training Expert And performance consultant Terima kasih Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax